Oke halo guys, balik lagi nih ya, bareng gue AndraTV guys ya Oke, di video kali ini gue mau share lagi apk Blitzchintayar Auto Headshot yang terbaru guys Nah oke, jadi perlu gue jelasin dulu sebentar disini ya Apk yang gue share itu semuanya work ya Semuanya udah gue cobain di hp gue dan semuanya itu work Dan gue gak mungkin share apk yang gak work ya di hp gue ya Kalau di hp gue aja gak work apalagi di hp orang ya kan Kadang-kadang di hp kita work, di hp orang juga kadang-kadang gak work ya Jadi akibat gak work di hp kalian itu mungkin karena beda hp ya, beda spek mungkin ya Nah makanya gue itu share terus apk Blitzchintayar nya yang terbarunya ya Buat kalian yang susah yang belum mendapatkan work ya saat menggunakan aplikasi ini ya guys ya Dan kemungkinan apknya gak work di hp kalian itu juga kalian itu salah menyettingnya ya guys ya Kalian gak meniru apa yang telah gue ajarkan di dalam video guys Karena kalian itu nontonnya di skip-skip mungkin gitu ya Nah, padahal gue udah sering saranin kepada kalian Tonton videonya sampai habis saat nyettingan ya Biar kalian itu bener nyettingnya dan apknya itu berfungsi dengan baik ya Dan bener gitu ya Kalau kalian di skip kan kalian gak tau apa yang gue jelasin Barangkali ada yang ketinggalan gitu ya kan Jadinya apknya gak work gitu kan ya Jadi kalian bisa mengerti gitu ya Jadi mulai sekarang tonton videonya sampai habis guys ya Dan jangan lupa juga untuk like video ini jika kalian suka ya guys Dan jangan lupa juga untuk subrek guys Biar gue semakin semangat lagi dalam membuat konten ya guys ya Dan oke langsung kita masuk ke penyetingan aplikasinya guys ya Simak baik-baik guys Nah, di skip videonya ya Biar kalian itu paham oke Nah, oke jadi nama aplikasinya itu FFCentivityGo guys ya Jadi buat kalian yang mau download Silahkan cek link yang ada di deskripsi guys Gue udah cantumin linknya yang ada di deskripsi ya Setelah kalian download lalu kalian install aja ya Dan lalu kalian buka aplikasinya Dan kalian setting seperti apa yang gue jelasin ya Biar aplikasinya itu bisa work insya Allah ya Oke Jadi untuk DPI Kalian sesuaikan aja guys Sesuaikan dengan HP kalian ya Kalau untuk RAM 1, 2 Kalian coba pakai DPI 400 ya Atau 450 ya Kalau nggak kalian sesuaikan aja sendiri ya Kalau misalnya kurang ricin Kalian bisa tambahin lagi Kalau ke ricin kalian bisa turunin lagi ya Kalian bisa setting aja sendiri oke Dan untuk DPI sendiri Disini gue pakai 600 guys ya Nah Dan untuk freebutton ini Gue 47 ya Freebutton ini Yang belum tau gue kasih tau ya Nama freebutton ini Tombol tembak guys ya Tombol tembak kalian di game refire nya ya Gue 47 ya Dan untuk yang dibawah ini Lock around kita Lebarin ya Kita fullin semua ya Dan untuk redout site Kita juga fullin 2x scope kita fullin juga guys 4x scope Juga fullin semua ya AWM scope kita fullin ya Oke Setelah kalian setting seperti ini Kalian tinggal start freefire nya guys ya Nah oke Jadi seperti itu guys ya Dan mungkin segini dulu Video dari gue guys Mudah-mudahan bermanfaat Buat kalian semua ya Dan jika kalian suka Jangan lupa untuk di like Subscribe guys ya Biar gue makin semangat lagi Untuk share APK Pucin layar yang terbaru Ya guys ya Oke Dan tonton video ini Sampai habis guys Oke Thank you Sampai jumpa promising Sampai jumpa Sampai jumpa Ya Sampai jumpa Sampai jumpa